Intro Shalom Salam sukacita bagi kita semua Sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan Allah yang mengasih kepada saudara dan saya Dan Allah yang penuh dengan kasih memberikan yang terbaik kepada semua anak-anaknya Pada saat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Kasih Allah dinyatakan kepada manusia melalui putranya yang tunggal itu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tentunya Ini merupakan satu berita sukacita Yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia Dan apa yang Tuhan katakan bahwa Allah telah menyatakan dirinya Melalui putranya yang tunggal Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata kepada kita Dalam hal ini Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Kedalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasih Allah Tetapi Allah yang telah mengasih kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Saudara sekalian yang berbahagia Betapa indahnya Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Bahwa kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita Melalui kehadiran Allah Melalui kedatangannya di dalam dunia Yang dikatakan Firman itu telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa itu adalah Wujud kasih sayang Allah Yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia Demikian pulalah berkata kepada kita Bukan kita yang mengasih Allah Tetapi Allah lah yang mengasih kepada kita Agar saudara dan saya sebagai umat manusia yang berdosa Dipendamaikan atau diperdamaikan Oleh karena kehadiran Kristus ke dalam dunia ini Dan melalui pengorbanan Kristus di dalam dunia ini Dengan disalibkannya di atas kayu salib Maka kita tahu bahwa umat manusia yang berdosa Diperdamaikan dengan Allah Dan dosa-dosa saudara dan saya Serta segala pelanggaran setiap orang yang percaya kepadanya Telah beroleh pengampunan dari Allah Telah beroleh kasih sayang dari Allah Telah dinyatakan oleh Tuhan Bahwa saudara dan saya adalah Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Maka pada saat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya Sebagai orang yang telah menerima kasih sayang Allah itu Lakukanlah kasihnya Dan beritakanlah sukacita dan kasih Allah Kepada semua orang yang ada di sekitar kita Sehingga saudara dan saya Akan menjadi alat Tuhan Dan menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur atas kebenaran Jermanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin